Halo teman-teman Raga Suara Kita udah sampe di radio ketiga Kita di Fox sekarang Teman-teman masih ikutin kita Nusa ada satu radio lagi di Bandung Setelah ada Fox Aku udah semangat banget ini Ini timan poin ZBDFM Post Radio Bandung Feel Good teman-teman Fox lagi di Indonesia Hari ini kita kedatangan Aji, Alf Iya loh ngomongnya aja Udah ditunggu-tungguin banget nih Tadi juga ada yang dateng kesini Nanyain Aji jam berapa ya dateng gitu Udah ada yang nungguin Aji Udah ada fansnya banget dateng kesini Ya Allah Sehat tapi ya Aji Alhamdulillah sehat Kayak ngobrol sama Pak Aji ya Udah umur dua bulan belum Aji Oh itu yang beda ya Jadi ternyata nih teman-teman tadi sempet ngobrol-ngobrol juga Kalau misalnya Aji Ini ternyata satu kampung halaman sama gue Jadi asalnya dari Sukabumi Betul Like Earth ya Like Earth Dan sampai sekarang juga masih stay di Sukabumi Masih disana Masih di stay Kenapa belum kepikiran buat hijrah? Kebetulan kerjaannya masih disana Ini gimana ceritanya mulai kapan? Nyanyi dan segala macem lah Kalau nyanyi sebetulnya udah dari kecil sih Dari kecil Di sekolah dasar udah nyanyi Mulai profesionalnya di 2017 SD itu berarti ikutan lomba-lomba gitu Iya ikutan lomba ini apa? Nyanyi pupuh lagu Sunda Ah bisa lagu? Dulu bisa sekarang atau nggak bisa Baru Pasti mau ngetesnya Gimana sih lagu-lagu pupuh itu? Kalau dulu belajarnya awal-awalnya memang lagu-lagu Sunda atau? Enggak sih kebetulan Mungkin belajar juga di sekolah sih Kalau di rumah enggak ngarah ke pupuh Mungkin itu belajar dari sekolah juga sih Jadi sempat ikut lomba lagu-lagu pupuh Juara pada saat itu? Itu pas kelas 3 atau kelas 4 SD itu juara 1 Waaaaaah Kekorokan tuh Juara 1 lomba pupuh Karena nggak semua orang tuh bisa nyanyi lagu pupuh Eh pupuh-pupuhan loh Iya kan Cekok-cekoknya Dan adanya-adanya Menyadari gitu Kayak misalnya Jadi bisa nyanyi Iya Cuman waktu masuk ke SMP dulu lah Udah lanjut nyanyi gitu Oh sempat berlangsung dulu Bikin band cuman main gitar Oh nggak jadi vokal ya Nggak jadi vokal Nggak jadi vokal Nggak jadi vokal Kurang lebih satu tahun tuh Sakit ya tangan main gitar Udah balik lagi nyanyi aja Keringannya gamik ya Sakit itu di sini ya Bukan di tangan tapi lebih di hati gitu Lebih keluar gitu Nah pada saat itu akhirnya mulai diseriusi Cafe itu cafe dulu ya? Iya Oh nggak awalnya di wedding sih Oh wedding Awalnya cafe Cafe nya sebentar lagi wedding Baru fokus di wedding Dari situ balik lagi cafe wedding Terus sempat latihan-latihan vokal gitu Ji? Nggak Berarti emang gift aja dari Tuhan ya? Iya Mungkin ada keturunan juga dari papa juga Bekot kan nyanyi dia Cuman dia nggak profesional gitu Kayak nyanyi tongkrongan gitu Oh mama ada inju? Mama Seninya masak sih Tapi dua-duanya turun Tapi dua-duanya turun Kamu juga suka masak? Hobi lain diselain nyanyi ya Masak Wow Kalau misalnya ditanya masak gitu ya Paling seneng tuh masak apa sih Ji? Aku Sunda sih Masakan Sunda ya? Lu sambal Bumbunya lebih lekoh dan lain-lain lah kayak gitu Wah kayaknya nanti kamar-kamar kita dimasakin ya Sambil dinyanyiin juga Sambil pulang kampung ya nanti Sambil pulang kampung ya Oke Nah sekarang datang ke sini Katanya lagi ngeluarin single juga ya Single Ini berarti single pertama? Single pertama Single pertama aku Tapi sebelum-sebelumnya memang bauin lagu orang Atau pernah juga bikin? Dulu sih sempet ya Cuma gak Cuma buat kayak dengerin sendiri aja sih Sempet nulis lagu juga? Sempet Sempet Cuma gak pede dikeluarin lagu sendiri Tulisan sendiri gak pede banget Oh iya Terus udah pernah diliatin Didengerin gitu ke orang-orang Gak cuma temen-temen deket aja sih Terus tanggapannya pada saat itu apa? Pada saat? Macem-macem ya Kalau temen-temen kan kadang Meskipun bagus juga Jelek banget lagu gitu kan Oh gitu Terus akhirnya sekarang dikeluarkan lah single dengan judulnya Lelah menghadapimu Menghadapi apa sebenernya? Menghadapi apapun? Menghadapi pasangan Gitu Oke Ini lagunya siapa Ji? Ini yang nyiptain tuh Ada temen saya juga di Dia Basis Kadang main gitar juga di wedding Namanya Oki Aku dulu tuh minta lagu sama dia Dikasih beberapa pilihan Dan Ini awalnya Dan akhirnya Lagu ini lah yang dibawa Oh jadi sebenernya ini adalah Lagu dari kisah nyata dirimu gitu ya Yang kamu curahatin sama temen Dan akhirnya Minta dibikinin lagu Dan akhirnya jadilah ini Lelah menghadapi Terimakasih banyak loh Oki Iya Ada di bawah dia Oh ada di bawah Oki Terimakasih loh Oki Akhirnya Keluarlah Lelah menghadapimu ini Terus siapa aja sih yang Akhirnya Berkontribusilah di lagu ini Banyak sih Kayak temen-temen Ada arrangernya Salah satu arranger dari Cianjur juga Temen-temen musisi di Sukabumi Juga ada yang beberapa bantunya Wow Ada support lah Iya Iya Terus Tadi di ceritain Kalau misalnya lagu ini tuh Tentang adalah Pasangan Yang Yang Dibilang bisa dibilang toxic sih Kayak Gue udah ngorbanin banyak waktu Banyak Apapun itu Cuman gak ada feedbacknya gitu loh Terus Kayaknya lu yang berjuang sendiri gitu ya Iya Terus gue kalau misalkan keluar Malam buat nyanyi Kalau gak Abis nyanyi tuh kadang nongkrong dulu sama tengah Enggak Wajar dong Iya Tapi pasangan kita tuh mikirnya Yang aneh-aneh Yang aneh-aneh Kita tuh di luar tuh kayak main cewek lagi Oh Padahal Padahal ya kita nongkrong abis nyanyi nongkrong gitu Padahal main-main doang ya Gak yang aneh-aneh juga ya Gitu Awal-awal sih Oke lah Cuman kan Kalau kelamaan jadi capek Nah Terus biasanya Kalau misalnya nih ada temen Fox juga yang menghadapi hal yang sama gitu ya Menurut lo apa sih yang mesti dilakuin pada saat pasangannya kayak Gitu lah Males Ini dia lagunya Aji Alva Renre temen Fox yang menghadapimu Aku suka banget sih sama suaranya tuh Thank you Aku seneng emang seni pop banget gitu sih Ya Ya Korea Ah Busuk-busuk Korea gitu lah soundtrack soundtrack Ya 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 Tapi kalau misalnya ini dijadiin soundtrack nih lagunya Soundtrack Film Soundtrack Netron gitu ya Atau soundtrack apa Cocoknya 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 menurut gue Ini Cilom Cilom Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan Amin Nih Boleh ceritain dulu di saat pemerjaan Proses Sampai akhirnya sekarang rilis gitu ya Ada cerita-cerita sebuah apa Ji? Mungkin pas recording itu Aku beberapa kali tag Udah sempet mau final itu sebenarnya Terus Aku ngerasa kayak suaranya Belum pas banget sama ngasih lagu ini Karena mungkin kurang lelah ya Kayaknya belum capek emang gitu ya Terus waktu itu aku nyanyi Di salah satu conference kami juga Pulang malem Terus aku nyoba deh Kayaknya ini terakhir deh Gue harus take vokal lagi Terus nyoba sambil matiin lampu Ternyata yang terakhir tuh yang enak Yang dapet ya Yang dapet tuh Karena mungkin udah capek juga nyanyi Dari sore Sampai malem terus take vokal Dapet banget lelahnya gitu Terus Ini cerita kamu pribadi Yang diceritain di lagu ini Ceritanya tentang dia Dianya tau apa gitu Nggak aku ngasih tau sih Nggak ngasih tau sih Nggak tau ya kalo dianya nge Nggak Mudah-mudahan lo sadar ya Tapi kebagusan gak sih kalo sadar dia Eh justru bagus kalo misalnya dia sadar Berarti kan dia tuh tau kalo misalnya Lu tuh capek gitu sama dia selama ini Nggak maksudnya kebagusan dibikinin lagu Oh iya bener-bener Itu sih Itu mah iya Tapi kan kalo misalnya gak ada hubungan sama dia Belum tentu jadi lagi gini ji Iya sih betul 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 Terus selain nyanyi Sibuk apa? Aku nyanyi sih Nyanyi aja Kira-kira kalo misalnya gak jadi penyanyi nih Kira-kira lo jadi apa nih? Kira-kira budakot pooret deh Hahaha Nggak sih Tapi sebenernya Dulu juga sempet jadi barista juga Oh iya Wow 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 Pernah kerja Pernah kerja juga Dan Pada saat jadi barista Sempet off nyanyi Nggak? Tetep? Ciwa sih ya? Dari hampir berapa tahun ya Dua tahun jadi barista Pengen balik lagi ke nyanyi Makanya keluar dari Dari situ pengen fokus nyanyi sih Oh Karena emang udah ada yang ngajak juga gitu Terus ini udah ada video klipnya juga ya Ji? Ya betul Video klipnya udah bisa dilihat dimana? Di YouTube Naga Suara Oficial Boleh dilihat disitu Cari aja Iya Haji Alfarendra Haji Alfarendra Telah menghadapinmu Menarik banget ini Video klipnya Ini dikerjain dimana? Ini di Sukabumi Di Sukabumi Iya Dengan talent-talent dan Orang Sukabumi semua Wow Temen-temen Padahal ajakin gue Gue juga orang Sukabumi kali Oh ini temen-temen di Sukabumi Temen-temen juga Plus kalo misalnya nyanyi kan udahlah Sikat lah ya Kalo nyanyi ya Pada saat membutuhkan video klip Berarti kan lo harus acting Karena disini kan lo sendiri ya Yang berperan langsung gitu ya Ya Harus acting dan segala macem Ada kesulitan-kesulitan kan Ji? Kesulitan udah jelas ya Nggak bisa acting Kata videographernya Kita bikin video klip ini kayaknya setengah Pas harinya Satu hari full Kesulitannya gimana tuh? Karena nggak bisa acting Meskipun ini nggak ada ngomong ya Tapi Kita harus ketemu sama mobil baru Harus act Ini kamu nggak kenal? Harus kenal mobil baru kan Terus harus acting kayak Diliatin banyak orang Gitu kan jadi malu Teknya tuh berulang-ulang Karena malu gitu Gitu Tapi akhirnya selesai malem Ya lumayan lah Ada maleman Terus yang paling lucunya Di bulet-bulet ini Tadi ada Ada anak kecil Di kabur Dia udah Dia ngeliatin Apa namanya? Orang-orang Iya Bapaknya lagi berantem Dia mukanya kayak sedih kan? Tapi itu bukan sedih Bukan acting Dia capek Berluguin acting Omnya lama Itu dia stand by-nya dari pagi juga tuh? Dia dari sore Dari sore Dari sore ya? Ada dong om Iya Bagian gue kapan ya om Adora bagus banget Kan namanya Adora kan? Adora bagus banget sih Akhirnya bukanlah itu ngomong Tapi akhirnya dapet banget ya? Dapet banget Iya Terus besoknya Nagi lagi Om kapan bikin Eh apakan syuting lagi Jadi ketagihan Iya jadi ketagihan Iya jadi ketagihan Jadi kalau misalnya di video club ini Apa sih yang pengen diceritain juga? Ini sebenernya lagu ini tuh Video club ini Nambil Dari beberapa Teknik Korea Dan Indonesia Itu Dia yang bikin Masih Oki juga Oki juga? Oki tuh segala bisa ya? Iya segala bisa Oki tuh sebenernya ya Kayak ini tuh Satu hubungan rumah tangga yang Mau bercerai gitu Tapi Tapi Tidak diberbolehkan sama orang tuanya Oh susah ya Susah Tapi kamu juga terlibat gak sih Kalau misalnya Kayak bikin konsep video klipnya Apa segala macem Kamu juga ikut Anjir Pas lah Ya udah deh Ya udah gitu ya gitu Tapi akhirnya Bagus juga ini bagus Ini video klip pertama mu juga? Iya betul Udah bisa dilihat temen Fox ya Di Youtubenya Naga Suara Cari aja Aji Alvarendra Dengan lelah menghadapimu Terus Ini di sutradarainya Juga sama Oki Iya betul Oki tuh segalanya bisa ya Dia bisa apa? Apa ya dia ya? Nyanyi bisa Oh nyanyi bisa juga Bisa dia Segala bisa pokoknya Minjem uang juga bisa Hahaha Berarti gue juga boleh Minjem uang sama dia Bisa Tapi nih Oki Eh oki kan Jadi Aji Iya Kalau misalnya Ngomongin masalah Main musik gitu ya Selain nyanyi Main gitar lagi Terus bisa Alat musik apa lagi? Enggak sih cuma itu aja dua Apa? Cuma gitar aja Cuma gitar aja Sekarang juga udah lupa-lupa Hahaha Udah males Berarti waktu pas Pada saat awal-awal dulu gitu ya Pernah sempat nulis-nulis Lagu Iya Ingat gak ada berapa lagu yang udah pernah kamu tulis? Sebenernya kalo yang udah ditulis liriknya udah lumayan banyak Cuma yang di Sempet di take dan di dengerin ke temen-temen Cuma 5 5 lagu dong? 5 lagu Apakah ini akan ada di next singlemu? Sepertinya tidak Hahaha Gua gitu Belum ya sih Gila pede Hahaha Oh gitu ya Kita masih ngobrol-ngobrol sama Haji Alvarendra Yeay Tadi diceritain kalo bokap juga sama-sama suka nyanyi gitu ya Yang pertama kali mengenalkan lo sama musik adalah bokap Iya sih Karena setiap pagi sebelum berangkat sekolah Bokap pasti play-play musik gitu Dulu inget gak? Pertama yang sering banget lo dengerin pada saat lo kecil gitu Lagu-lagunya Om Pancho Ponda sama Ebby gitu sih Oh Bokap semanginya kayak gitu sih Ah Selain itu paling Roma Ilama Roma Ilama juga deh gitu ya Hahaha Terus Pada saat waktu kecil nih selain lagu pupuk Lagu apa ya? Pertama kali lo dengerin? Pertama kali ya? Pertama kali ya? Gak banget lagi Jelas lagu pop Apa ya? Dulu itu Kalo masalah Eh kita masih punya waktu sampe jam 5 Kalo masalah lagunya Best Jam deh Oh Best Jam Iya Yang kataku jangga Ibu kini ya Iya 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 Itu jaman gue kecil juga Iya 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 Lo kecil juga yuk? Iya 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 Jadi kita seangkatan ya Gak mungkin ada gede Iya 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 Berarti kita seangkatan gitu dong Maksudnya Kalo misalnya Best Jam Pas dia kecil gue kecil Kan sama gitu Ini perangkat saja lagi nih yang belakang Hahaha Terus Berarti gak Gak apa namanya Gak belajar Vokal gitu ya Enggak ya Berarti Perjalan gitu aja gitu Iya malah bukan belajar Sempet mau ngajar vokal malah Waduh Keren Cuman Waktu itu Pas masuk Baru masuk Sekolah lah Musik Aku jadi jurunya Iya Pas masuk banget Ada dua pasangan Orang tua Umurnya kurang lebih 45 lah Dia masuk Dia belajar Doremianya Susah banget Aku tiga hari kerja langsung Gak tahan Aduh Aduh kemarin Kemarin langsung keluar Dia Ya masih sekarang Anaknya gitu ya Dibilangnya ya Lu terjun ke dunia musik Ya profesional Ya kalo Orang tua sih Maka apa-apa Sekarang ya support Support aja sih Istri juga Istri juga Apalagi istri ya Oh udah punya istri ya Jadi temen Pasti udah punya istri nih Aji Istri support juga Ya support Ya yang namanya buat anak Pasti support lah Oh enak nih kalo misalnya jadi istri Aji ya Jadi tiap malem lu nyanyiin Kadang Oke Next Kira-kira bakalan ada apa lagi Planning kedepannya Pengen Bikin single Kedua lagi sih Garang sama Aki juga Biar Cepet-cepet Apa Bisa off air lah Iya Iya Mudah-mudahan kita tunggu single berikutnya Iya Tapi udah ada kayak misalnya materi lagunya apa segala macem Atau Udah Udah Jadi kayak Kak Jojo inilah ya Ya Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan Terus Apa sih yang pengen Aji Sampai kita sebenernya Lewat lagu dari Lelah menghadapimu Pengen-pengen kayak Buat Temen-temen disana Jangan sampai Bikin pasangan kalian tuh kayak Apa ya Enggak pernah Enggak pernah menghargain pasangan kalian Pasangan kalian udah capek-capek Udah kayak Ngorbanin segala apapun buat Kak Buat kalian Cuman kalian gak pernah Enggak ada feedbacknya Kasian Kasian Jangan sampai bikin pasanganmu Lelah Ngadepin lo ya Itu Terus Menurutmu Kalau misalnya dengerin lagu Lelah menghadapimu ini Kayaknya pas lagi ngapain Kayaknya di mobil pas hujan ya Itu enak banget Apalagi di Bandung ya Terus nanti perjalanan dari sini ke Sukabumi ya Iya Apalagi cocok kayaknya di mobil pas hujan ya Sore sore Iya betul Sambil menikmati Suasana Bandung Teman Vox Oke Udah bisa di dengerin semua Digital Platform Team Betul sekali Udah boleh Didengerin di DSP Pokoknya kalian semua Oke Udah bisa di request juga teman Vox ya Oh iya Boleh ajakin teman Vox Mungkin buat request lagu ini Aji Teman-teman jangan lupa request lagu aku di Vox Ready Nah Aji Alvarendra dengan lelah menghadapimu Kalo misalnya ada teman Vox yang pengen lebih deket lagi sama Aji gitu ya Pengen deket tau seharian kamu Atau apapun lah yang terbaru dari kamu Social media mungkin ada apa Ajiji Boleh di follow di instagram dan tiktoknya ada At adjji.alvarendra Sama IG sama tiktok At adjji.alvarendra .alvarendra Oke Suka ini tiktokan live Kalo gabut Kalo gabut ya Kalo misalnya kamu mau lebih deket Nantilah tunggu ya Dia jadwal live tiktok ya Oke Aji thank you so much Terima kasih udah main main ke Vox Radio Terima kasih udah main main ke Vox Radio Terima kasih udah Vox Mungkin kita tunggu single selanjutnya ya Oke Sukses terus di Jangan lupa teman Vox juga Kalo misalnya kamu mau liat live performnya dari Aji Alvarendra Kalo bisa liat di Vox Music Crew Betul Kayaknya sama Aji udah hamilin ya teman Vox Tapi tenang aja Gitu Mas udah bakalan nemenin kamu Satu jam ini Sampai jam 3 sore nanti di Selita Indonesia Terima kasih Aji Thank you Bye 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 Lelah ku menghadapimu Aku yang selalu buruk di matamu Tak pernah ada habisnya Oh Tak mengapa Ku terus bertahan Walau sering kali Kita tak sejalan Sakit ini Kau tak pernah peduli Yang kau pikirkan Hanyalah Isi kepalamu Saja Terima kasih Halo guys Hari ini Visit Radio di Bandung yang kotiga Di Vox Radio Dan sekarang kita lanjut ke Oz Radio See you